Selamat sore, Kukiners. Apa kabar? Senang ketemu lagi setelah libur panjang. Minalaijin wafaijin buat yang merayakan. Mohon maaf lagi, Batin. Kalau Kukin punya salah-salah kemarin-kemarin, mohon minta maafkan. Suka ketinggalan-ketinggalan bahan, mohon minta maafkan. Nah, sekarang kita mau bikin rasa sama-sama. Semuanya sudah siap dengan bahan-bahannya? Nah, kita mau bikin Korean spicy sweet chicken. Apa namanya kepanjangan, saya bingung. Itu sebenarnya terjemahan dari dak ganjong. Jadi, masakan asam manis pedas orang Korea. Juga kadang-kadang disebut yang nyong. Saya nggak tahu nih bedanya. Sebab kalau di-browsing dua-duanya agak mirip. Nah, apa sih karakteristik sebenarnya masakan Korea? Karakteristiknya sebenarnya nggak berbeda jauh sama kita. Mereka juga suka makanan yang kriuk, yang digoreng deep fried gitu. Bahkan kalau bikin ayam goreng begini, mereka goreng dua kali supaya betul-betul renyat. Nah, kita goreng sekali aja karena kita terbatas waktunya ya. Ibu-ibu sudah siap semua. Kukiner sudah siap. Sayapnya itu dipotong dua jadi begini. Dipotong dua jadi begini. Nanti bagian yang ini sebenarnya yang paling enak. Sebab bisa diuset-uset tulangnya ya. Lalu ini tadi kemarin sudah kita tulis bahwa ini tolong dibunuhi garam, bawang putih, merica hitam, dan jahit. Jadi khas mereka kalau merendam marinit ayam pakai jahit. Bagus juga sih jahit bikin jadi namis ya. Nah, sekarang ini kita celup ke putih telur. Lalu kita gulingkan di tepung. Nah, kalau kukiner suka ayamnya, jaketnya tembel. Yang jaketnya tembel. Gulingkan dulu di ayam, celup ke putih telur, gulingkan lagi di ayam. Nah, tepungnya sendiri dikasih tepung beras supaya ada renyah-renyahnya. Kenapa tepung berasnya tidak banyak? Kalau tepung berasnya banyak, makannya mesti panas sekali. Kalau enggak panas, kalau enggak panas keras. Jadi kalau pakai tepung beras banyak, memangernya. Tapi harus dimakan dengan segera. Terus kita kasih baking powder. Saya kalau pakai baking powder selalu pakai yang goreng acting. Supaya kalau waktu kita tuang ke sini dia kerja. Kerja yang pertama. Terus acting. Lalu nanti waktu digoreng, dia acting lagi. Jadi kayaknya. Kita aduk dulu. Merica hitam diganti dengan merica putih bisa? Merica hitam diganti dengan merica putih bisa? Enggak bisa banget. Bisa banget ya merica hitam diganti dengan merica putih. Kenapa sih pakai merica hitam? Kenapa enggak pakai merica putih? Merica hitam lebih tajam aromanya. Lebih terasa. Jadi pakai sedikit juga lebih banyak. Saya suka yang jaketnya tipis. Kemarin saya kasih tepung di resepnya berapa gram ya? Kemarin kasih tepung berapa gramnya di resepnya? 200. Mohon dikalkan 2 ya. Ternyata enggak cukup kalau 200. Jadi saya karena suka yang tipis. Saya celup ke putih telur. Kemarin dulu saya sudah ajarkan Breder. Tangan jangan basah. Tapi ini telanjur basah. Jadi jangan kena tepungnya. Kalau tangan kita basah kena tepungnya. Tepungnya bergumpal. Kalau bergumpal. Aduh kesel. Kesel jadi. Jadi supaya tangannya enggak basah pakai apa? Pakai ganggu. Tidak ada ganggu. Jadi saya pakai tangan saya. Nah sekarang kalau kita mau bikinnya. Ini enggak usah pakai keriting-keriting ya. Tepungnya enggak usah pakai keriting. Kenapa? Karena kita mau sausin. Nah sekarang kalau misalnya. Kalau misalnya kita mau bikin yang keriting. Biar sekalian ya. Maksudnya biar sekalian saya kasih tipis. Kalau kita misalnya mau pakai yang keriting. Kalau mau pakai keriting. Ini dicubit-cubit begini. Dicubit-cubit yang lama. Dicubit-cubit yang lama. Nanti hasilnya keriting. Kayak di ayam goreng yang terkenal itu loh. Ayam goreng tepung yang terkenal itu. Yang kamu suka. Suka makan-makan itu. Kan keriting. Nah ini dia caranya. Bikin keritingnya. Kalau mau lebih tebal. Tadi seperti saya bilang. Celup lagi ke putih telur. Dikam lagi di sini. Terus diginiin dicubit-cubit. Lama-lama dia akan keriting. Lihat. Lihat hasilnya sudah keriting. Ya hasilnya sudah keriting. Jadi ini nanti kalau digoreng crispy. Tapi kita nggak perlu crispy gitu. Karena percuma aja mau dikasih saus. Nah cookingnya sudah sampai di mana? Sudah. Sudah. Sudah sampai di mana? Yang nggak siapin bahan. Tetap boleh lihat ini. Sambil lihat ini. Sambil subscribe. Youtube kita. Cooking.id. Follow. Instagram. Cooking.id. Di situ banyak sekali resep. Resep jajan. Jadi. Kalau kita. Kalau kita sudah rindu jajan. Mari kita bikin sendiri. Supaya. Supaya. Kangennya terobati. Sekali lagi. Ini nggak perlu. Nggak perlu dibikin keriting. Ini kalau mau dibikin keriting. Diterusin. Terus. Dicubit-cubit. Tuh. Lihat. Ini yang lama. Dia jadi keriting gitu. Ya. Tapi kita nggak mau bikin keriting. Ayam goreng goreng goreng. Ini kami. Kita teruskan. Supaya cepat. Set. 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 Kanetnya. Punya seder. Kaduk-kaduk. Nah. Kalau bikin. Ayam goreng yang crispy. Mau bikin ayam goreng crispy ini. Enggak mau bikin yang Korean Chicken ya. Eahh. Jangan dikasih putih telur, putih telur garing di awal, nanti lama-lama suka jadi lembek, bikin larutan tepung, tepung dikasih air, kasih garam sedikit, bikin ancar-ancar aja, nah dicelup di larutan tepung itu, baru dituang ke, baru dicelupkan ke sini, baru dicelupkan ke sini. Ini tadi pakai tepung beras atau maizena ya? Beras ya, nanti kalau mau dikasih maizena juga boleh, jadi tepung beras, ditambahin lagi satu santok makan maizena, juga boleh. Pukinas yang mau nanya, ayo silahkan sambil saya balut tepungnya, saya menjawab pertanyaan. Ada yang ikutan bikin, sudah sampai di mana? Ini saya pakai sayang, supaya cepat makan ya, boleh juga pakai paha ya, jadi chicken grapstick itu boleh. Boleh juga pakai ayam yang sudah nggak ada tulangnya, boleh les gitu, itu juga enak. Kalau marinatenya bisa pakai susu dong? Marinatenya boleh pakai susu, boleh, tapi itu jadinya western ya, boleh pakai susu, boleh banget. Terus kalau baking, sudah dipakai baking powder, boleh pakai maizena juga dong? Boleh dong baking powder itu, kan untuk apa, untuk membuat ternyata, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau bertanya ini, yang sayap-sayap, banyak orang memilih sayap yang pentul ya, padahal yang di sampingnya itu yang enak. Ini dari Korea Selatan atau Korea Utara, semua Korea punya. Kalau masakan asam manis itu ciri khas oriental, jadi pasti punya. Kami kita goreng, kita goreng. Goreng-goreng, masak-masak terus-masak, kita goreng. Goreng di sini. Duh, berantakan semuanya. Itu kita harus lihat. Kalau braided, memang pas begini. Kalau yang dapurnya... Saya masih cuci tangan. Kalau dapurnya bersih, artinya nggak pernah di... Yang dapurnya berhamburan tepung begini, artinya sering memasak. Mari kita goreng, harus deep fry, harus minyaknya banyak. Gimana taruhnya, kita bisa celupin sedikit. Turukan jujus-jus. Kita masuk. Jujus-jujus-jujus. Kalau menggunakan ayam yang pahak, apinya harus kecil, supaya matang sampai di dalam. Kalau matang nanti, kalau ada salmonellanya, takut. Tadi sudah dikasih di resepnya, ada di cooking.id. Sudah kita kasih 400 gram tepung, terigu, 2 sendok makan, cekung beras. Karena saya kalikan 2. Tapi sebenarnya 1 juga cukup kok, itu cukup ya? Tidak cukup ya, tetap harus diam. Nah, kalau orang Korea, karena dia suka piyuk-piyuk, ini digorengnya setengah matem. Digorengnya setengah matem. Nanti, kan kalau digoreng sudah 1 quarter, digoreng bisa 2 quarter. Jadi, 1 quarter diangkat, dibunginkan. Sementara yang quarter kedua diangkat, masuk lagi yang pertama. Supaya kering. Kalau tadi ambil, tersok. Oke, lihat kanannya bersih. Ini enak banget. Nah, si Korean Chicken ini, si Korean Chicken ini, enaknya diapain? Enaknya, maksudnya enaknya makannya pakai apa? Enaknya makannya pakai selop. Enaknya makannya pakai selop. Mana ya? Enaknya makannya pakai selop. Jadi, sambil menunggu ini, saya boluskan resep selop. Saya boluskan resep selop. Salad. Salad. Saya boluskan resep salad. Oke. Saladnya, karena ini berbumbu, karena ini berbumbu, maka saladnya harus light, harus ringan. Jadi, jangan bikin selop yang, apa, yang rich gitu, kayak yang bikinnya dari mayonaise, dari Towson Island, yang dasarnya mayonaise. Jangan. Kita bikinnya yang light. Yang light itu dari apa? Cukup dari oil-oil dan jeruk yang lain. Sini, saya kasih, saya kasih, apa namanya? Apa namanya? Saya kasih contoh membuat selop yang ringan. Membuat selop yang ringan. Ini jeruknya berapa ya? Berikutnya 2 sendok makan. 2 sendok makan, apa namanya? Air jeruk leman. 2 sendok makan air jeruk leman. Terus, minyak olifnya berapa? 2 sendok makan. 2 sendok makan. Sama-sama 2 sendok makan? 2 sendok makan olif-olif. Saya kalau bikin resep, terus langsung lupa. Begitu diketik, langsung lupa. Lalu, saya pakai garam buah. Ini garam buah. Garam buah? Garam buahnya? Satu. Satu sendok teh. Satu sendok teh garam buah. Ya, kenapa pakai garam buah? Nah, ini dia. Kenapa pakai garam buah? Nggak ada orang bikin selop pakai garam buah. Saya aja yang bikin selop pakai garam buah. Kalau pakai garam buah, udah ada manisnya, udah ada asingnya. Ini enak banget. Ya. Jadi, ini adalah minyak, air jeruk leman, sama garam buah. Enak banget. Segar banget. Terus, selopnya kita pakai sayuran aja. Pakai sayuran aja. Pakai sayuran aja. Pakai sayuran aja. Lihat. Ini adalah selada salanova. Saya pakai salanova. Saya suka banget sama warnanya. Jadi, saya pakai salanova. Terus, saya suka sama keriting-keritingnya. Jadi, kayak selot mahal. Padahal salanova tidak mahal. Ini lettuce. Lettuce, ya. Di tukang sayur di pasar ada. Ini lettuce. Lettuce yang bikin renyah. Jadi, nanti seladanya keripu. Ya. Terus, ini wortel. Wortel. Wortel bikin warnanya jadi menarik. Terus, ada timun. Timunnya juga di-slice. Timunnya juga bikin menarik. Ini kalau slice yang pertama nih. Yang ada kulitnya begini. Boleh dibuang. Boleh dipakai. Sebab kita makan kulit timun kan gak apa-apa. Lalu, kita kasih jagung. Jagung yang direbus. Dikipil. Diambil. Nah, ini akan jadi temen. Makan ayam. Si Korean spicy ini. Enak banget. Jadi, dua sendok makan olive oil. Dua sendok makan air jeruk lemon. Atau jeruk misis. Satu sendok teh garam buah. Kalau dicoba, garam buahnya kurang. Selot tuh sebaiknya. Kalau dibiarkan lama nih. Ada orang yang suka makan salad seger-seger begini. Langsung dimakan. Habis diaduk. Ada yang suka didiamkan dulu. Nah, kalau didiamkan dulu. Kalau mau dimakan. Harus dicobain lagi. Karena apa? Karena kan timunnya mengeluarkan air. Seladanya mengeluarkan air. Jadi, rasanya bisa berubah. Jadi, yang padinya sudah pas. Sudah enak. Bisa jadi. Kalau saladnya pakai minyak hujan, bisa nggak? Kalau saladnya pakai minyak hujan, bikin oriental salad. Jadi, minyak hujan, oster sauce ya. Atau beli. Beli apa namanya? Dressing. Yang hujan. Ada dressing. Rasanya hujan sambal. Itu enak sekali. Jadi kalau sedang bikin jeruk. Saya selalu pakai hujan. Kalau nggak ada garam buahnya gimana? Kalau nggak ada garam buahnya, ya berarti tambah garam, tambah gila sedikit. Jadi kalau pakai garam biasa, terus tambah gula juga ya? Oh, harus tambah gula sedikit. Ya. Ini saladnya sudah jadi. Ini enak sekali. Terus, saya masih menunggu ayamnya matang. Masih menunggu ayamnya matang. Saya mau kasih minuman yang juga seder. Jadi, kita makan. Makan ayam. Terus, kita bikin minuman. Ini adalah green tea. Ini adalah green tea ya. Green tea. Green tea biasa. Oh, ini air serai. Belum dikasih green tea. Ini dia green tea ya. Ini air serai. Air direbus. Airnya 750 ya. Airnya 750 ya. Airnya 750. Direbus sama 3 batang serai. Supaya wangi. Lalu dicelupkan kayak hijau. Tidak usah banyak-banyak. Tidak usah lama-lama. Dicelupkan. Dicelupkan. Terus, saya kasih apa? Saya kasih air jeruk kunci. Jeruk kunci atau lemon chewy. 10 biji. 10 biji aja. Ambil airnya. Set. Ini belum dimakan. Udah rasanya tegur. Lalu, saya kasih madu. Madunya, 4 sendok makan. 4 sendok makan. Lihat madu. Kalau enggak ada madu, enggak usah pakai madu. Kalau enggak ada madu, pakai sirup. Sirup. Simple sirup. Simple sirup itu gula yang dimasak sama air. Atau gula batu dimasak sama air ya. Begini aja udah segar. Tapi saya mau lebih segar lebih wangi. Terus saya pakai ini apa? Saya pakai jeruk limau. Jeruk limau. Percayakah ini jeruk limau? Jeruk limau enggak cuma dibikin sate. Enggak cuma dibikin siomai. Dibikin minuman segernya minta ampun. Dua buah. Ini dari jeruk limau dua buah. Kalau jeruk limau nya kecil-kecil, Tiga juga boleh. Ini harumnya luar biasa lho. Ini harumnya udah kecil. Nah, ini tehnya sudah bisa diambil. Karena sudah gelap ya. Sudah gelap. Nah, kita makannya pakai es. Sederlah. Nah, sementara itu ayam kita matang. Ayam kita matang. Ya, lihat. Enggak ada yang susah ternyata masak ya. Ini menjadikan tiga macam menu. Tidak sampai satu jam lho. Jadi, buki nurse jangan malas memasak. Kalau kangen jajan, mari kita bikin jajanan. Mari kita bikin jajanan. Terus setelah. Terus setelah. Jeruk kunci kayak gimana ya bu? Saya kasih contoh jeruk kunci seperti apa. Jeruk kunci itu yang biasanya pakai jeruk kunci. Yang biasanya pakai jeruk kunci adalah orang bangka, orang belitung, orang manado. Sering banget pakai jeruk kunci. Orang manado menyebutnya lemong cuy. Orang bangka belitung menyebutnya jeruk kunci. Ini dia jeruk kunci. Jeruk kunci. Kalau matang kayak gini. Kalau masih hijau kayak gini. Ini aromanya asem. Aromanya asem. Kalau matang ada manisnya sedikit. Tapi harum. Harumnya beda. Harumnya beda. Ya. Apa sih ciri khasnya orang-orang Korea selain yang tadi saya bilang mirip dengan makanan kita. Mereka suka bundes. Karena itu mereka punya pasta cabai. Namanya gocujang. Gucujang itu unik. Itu dibuat dari cabai bubuk. Cabai bubuk. Kadang-kadang ditambahin tepung kedele yang sudah di fermentasi. Tambah nasi atau beras ya. Bisa beras ketan yang sudah dimasak. Bisa juga nasi tergantung mereka mau bikinnya gimana. Itu semua dicampur nanti ditambah air gitu. Disimpan di dalam tempayan. Ayam di dalam tempayan kebikar. Berapa lama kalau mau tau? Minimal 5 tahun. Jadi mereka kalau bikin fermentasi lama. Sama dengan orang Jepang bikin miso. Kalau kita 2 minggu tau cok kita udah jadi. Mereka 2 tahun kalau mau enak. Minimal itu. Nah jadi aromanya makanya menyusuk. Itu pakai gocujang ya. Saya sebenarnya nggak di endorse. Nggak apa. Saya nggak mau sebut merek. Tapi saya mau kasih tau bahwa gocujang yang bisa diterima lidah kita dengan nikmat itu. Saya sebut mereknya Kikoman. Kalau yang dari Korea itu. Seringkali orang merasa nggak enak gitu. Karena terlalu tajam. Sebetulnya kalau mau Korea asli. Ya itu dia yang tadi. Yang saya bilang tepatnya. Dia saya di kotak merah. Nah dia ini dia. Seperti ini. Ini dia yang asli. Bukan yang Kikoman. Ini yang asli yang dari Korea. Lebih tajam. Tadi saya bilang. Sebab fermentasinya harus 5 tahun. 5 tahun. Baru rasanya enak. Tapi kalau mau tau resepnya ada di mana? Ada di cooking.id. Ada di cooking.id. Di promonya. Di promonya di geser. Minyaknya di. Oh minyak coba. Sekarang kita bikin sausnya. Ini sausnya saya kalikan. Setengah. Karena saya mau pakai. Topoki. Topoki itu apa sih? Topoki itu. Ini loh. Kayak gini. Ini. Apa sih ya. Rice cake. Bisa dibilang rice cake. Jadi. Ini udah direbus. Ini udah direbus. Boleh direbus. Boleh digoreng. Cuma hati-hati kalau digoreng. Dia bisa loncat. Ya. Ini. Beras. Dari tepung beras. Di adonin gitu ya. Kenapa saya mau pakai ini? Kalau gak mau pakai. Gak apa-apa. Saya mau makan ayamnya. Pake. Topoki. Ya. Nah. Ini dia. Bawang putih. Bawang putih. Sebenarnya. Jadi. Seperti. Yang terlihat. Ceruk. 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 Berasal. Terima kasih. Ceruk. 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 kalau bikin resep semua ada resep yang di tempat kecap manis atau tau sirup? kecap panis kecap panis ya terus ini madu madu bener kan? madu jadi makannya disebutnya spicy sweet salad kalau udah bikin resep saya langsung buka garam garam merica nah lihat dimasak dulu sampai kental dimasak sampai agak kental kalau sudah kental masuk deh ayamnya masuk ayamnya terus kita aduk gampang banget ternyata ya yang suka dibeli-beli di grade-grade dalam korea itu ternyata bikinnya gampang banget ya jadi jangan beli lagi sekarang bikin rasanya luar biasa eh tadi saya punya kopoki yang saya mau masukin hampir lupa ya dimasukin terus kita kasih air tujuannya kasih air apa? supaya meresap supaya meresap bantu meresap nah kalau bocuk jam kalau bocuk jam biasanya ini dimakan eh ditabulin kacang nah sekarang kita taburin eh wijen kalau yang ditabulin wijen mungkin mungkin ya yang disebut yang nyong itu tadi nah ini dimasak pakai api kecil sampai lama sampai dia lengket sampai kering aduh ini enak banget kalau suka pedes suka itu tinggal disesuaikan aja bumbunya misalnya garamnya dikurangin ditambahin lagi gocuk jamnya terus kita tambah jeruk cuka pakai jeruk atau cuka jeruk jeruk lano kayaknya ini sweet sour asam manis pedas asam manis pedasnya orang korea terus aja diaduk sampai betul-betul kering ini mumpung sedang di rumah aja ini juga bisa dijual loh bisa dijual ditawarin ke petangga, pesadara ke petang teman pennya mereknya apa pennya mereknya apa aduh yang jual nih gak gak promo gak minta ngendorse jadi saya gak gak bisa berbagi pennya bagus ya ya sudah kata kunci ya kata kunci belinya di pondok indah pondok indah lantai lantai 1 lantai 2 ya itu lupa ya itu lupa saya pondok indah lantai bagus ya wajannya tapi pakai wajan apa aja pasti enak yang penting resepnya dari cooking ya jadi masak itu kuncinya 2 ambil resep dari cooking dan tambahkan ke sendok cinta pasti jadinya pasti jadinya ya sudah kering sudah kering saya mau tambahin wijen wijennya harus disungray dulu kalau wijennya gak disungrayin dalam aduh aduh tapi kayaknya orang Bali jadi gak tahu kalau di Bali saya gak tahu belinya dimana tapi ini wajannya dari granit sehingga set up ya sehingga sehat sehat dan tahan lama kalau beli wajan yang bagus sekalian karena dipakainya seumur tigur wih ini enak banget enak sekali aduh ada pertanyaan lagi kita matiin sudah matang ada pertanyaan ada pertanyaan lagi masaknya sampai kering sampai kering sampai nampau di ayamnya sampai gak ada lagi kuangnya sampai tidak ada lagi kuangnya baunya enak banget piring saya dimana piring kenapa piringnya diisi salad ya sebanyak itu saladnya cuma sesendok makan kan sudah dibilang buat ayam saya ikut sekolah masak atau belajar sendiri saya ikut sekolah masak atau belajar sendiri saya gak sekolah formal saya gak sekolah formal sekolah formal saya bukan masak tapi kemudian karena saya mendalam masak saya ambil short course short course di negara-negara ada pertanyaan lagi siapa yang mau jualan ini jualan ini pasti laku banget pasti laku ya ayamnya segini ya kita tinggal bikin satu ini dua mesin dua mesin dua mesin satu lagi satu lagi nah yuk dimakan deh sama sete si tokoki itu tadi boleh pakai nasi pakai nasi boleh ditambahin nasi disini enak banget nah siapa yang bilang masak itu lama yang gak pernah masak karena gak ada waktu bohong banget karena ternyata memasak tiga itu juga cepetnya minta aku lalu kita akan bikin minumannya tadi yang mau bertanya yang mau bertanya silahkan yang mau bertanya lihat ini waktunya masih panjang ternyata saya pikir masak begini lama ternyata cepet banget ternyata cepet banget ternyata cepet banget ternyata cepet banget ya enak banget lihat sebelum ini ya sedentar lagi kita makan malam tapi masih punya waktu untuk menyiapin tadi ikut semua gak ada yang ikut komennya apa barangkali sudah mencicipi ada yang komen sudah mencicipi rasanya gimana rasanya pasangnya pasangnya pasti enak banget yang sudah mencicipi yang sudah mencicipi yang sudah kita akan bikin pasang-pasang gak ada yang bikin kasutnya kosong bisa dilihat di mau ditaruh di cooking atau di YouTube Oke. Ini soalnya minyak picik. Wuh, segarnya. Eh, jatuh. Maaf ya. Ini soalnya apa? Namanya. Sudah lama. Tadi salat ini pakai cipa, Bapak? Enggak, karena kita pakai air jeruk lemak. Pakai air jeruk lemak ini nggak bisa. Ini supaya cantik, kita tambahkan irisan jeruknya. Ini supaya tahu chickennya over cook gimana, Bapak? Supaya tahu chickennya nggak over cook waktu menggoreng. Waktu menggoreng. Kalau dia sudah coklat, pasang apinya bener, nggak akan over cook. Kalau over cook memang nanti hasilnya jadi keras. Tapi nggak usah khawatir juga kalau sampai over cook. Karena nanti dikasih saus basah, nggak akan jadi keras. Beda dengan ayam goreng biasa yang nggak pakai semangus. Ya, ini dia minumnya. Sudah ada minumnya, sudah ada ayamnya, sudah ada topoknya. Nah, kecuali nggak mau pakai topoknya, pakai nasi. Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Youtube-nya namanya apa? Youtube-nya namanya cooking.id. Cooking.id. Makanan yang enak ini yang luar biasa. Rasanya seder banget. Ya. Ya, tidak ada lagi. Kalau masih ada yang mau bukannya, silahkan DM aja. Jangan lupa follow Instagram kami, Facebook, dan subscribe Youtube kami, Kikindu. Selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi nanti. Bye.